Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama Delitera dalam seri teori desain. Sebelum itu, yuk kita kepoin akun Instagram mikroblog kita dan jangan lupa di-follow supaya gak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar desain. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Jadi, pembahasan kita kali ini tentang prinsip desain. Nah, sebagai seorang desainer, ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat sebuah desain. Nah, inilah yang kita sebut dengan prinsip-prinsip desain. Poin-poin besar itu adalah keseimbangan. Yang pertama, kemudian yang kedua ada irama atau urutan. Yang ketiga, ada penekanan. Biasanya dikenal dengan fokus. Yang keempat, ada kesatuan. Nah, setiap poin besar tadi punya cabangnya masing-masing. Jadi, kita akan bahas satu persatu dan disimak dengan benar supaya bisa paham. Oke, kita bahas poin yang pertama itu tentang keseimbangan. Jadi, desain kita kan sangat memperhatikan visual. Karena ketika kita memasukkan sebuah tujuan dalam desain, kita perlu orang-orang yang melihat desain kita itu mengerti. Jadi, perlu kali kita memperhatikan keseimbangan di dalam desain kita. Nah, keseimbangan ini punya tiga jenisnya. Yang pertama, ada simetris. Untuk jenis yang simetris ini, kita kasih contoh ini ada tiga gambar. Kita misalkan ada sebuah garis di tengah-tengah gambar tersebut. Jadi, seolah-olah sisi kanan dan sisi kiri dari gambar tersebut sama. Karena itu, desainnya disebut dengan simetris. Seimbang kiri dan kanannya. Jadi, kalau sebuah desain itu pakai prinsip simetris, dia biasanya terkesan formal, serius, kurang menantang, dan bisa buat sedikit bosan. Cepat bosan maksudnya. Jadi, sebenarnya tidak ada yang salah dengan prinsip simetris. Cuma, agak sulit untuk menemukan nilai unik dari sebuah desain yang simetris. Jadi, disarankan kalau desain simetris ini pakai untuk hal-hal yang formal, ataupun yang terkesan penting. Nah, untuk jenis yang kedua, keseimbangan yang kedua, itu ada asimetris. Persis kayak namanya, asimetris ini kebalikan dari simetris. Atau disebut juga tidak simetris. Nah, sebenarnya agak sulit untuk mendesain sebuah desain yang simetris. Karena itu, perlu kita perhatikan lagi prinsip-prinsip dalam sebuah desain. Nah, kalau desain yang asimetris ini, dia terkesan tidak formal, dan terkesan lebih modern dibandingkan yang simetris. Juga, desain yang asimetris ini kelihatan dinamis dan menantang, atau lebih keberani kesannya. Jadi, waktu orang lihat sebuah desain yang asimetris, mereka tidak mudah bosan, dan akan lebih mudah tertarik. Jadi, bisa digunakan untuk desain-desain yang mencoba menampilkan kesan yang lebih menarik, ketimbang kesan yang kaku. Nah, kemudian, keseimbangan yang ketiga disebut dengan radial. Radial, sebenarnya hampir mirip juga sih sama asimetris tadi, tidak asimetris. Tapi, radial ini lebih ke suatu bentuk yang memberi kesan, seolah-olah gambarnya menuju ke pusat. Menuju ke pusat, ataupun ada sesuatu yang memancar dari pusat. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Ada lingkaran, jadi seolah-olah kita masuk ke dalam gambar itu. Ataupun ada sesuatu yang keluar dari gambar itu. Nah, itulah yang disebut dengan keseimbangan radial. Kemudian, kan sudah kita bahas nih poin yang pertama tentang keseimbangan. Ada tiga anaknya, simetris, asimetris, dan radial. Sekarang, kita masuk ke poin yang kedua, itu irama, atau urutan. Nah, kayak irama, urutan, ini yang maksudnya adanya terjadi pengulangan dan variasi dari komponen desain grafis, membentuk suatu urutan gerakan, atau pola tertentu, sehingga menarik dan mudah untuk dilihat. Nah, jadi kayak contohnya ada gambar nih, kayak batik. Jadi, ada suatu bentuk, terus ditaruh berulang-ulang, ataupun diletakkan sama banyak, sehingga membentuk suatu pola. Ataupun kayak gambar yang pertama, yang warna hitam putih, jadi seolah-olah kayak zigzag. Bentuk bentuk yang sama, diletakkan berjajaran, seolah-olah membentuk seperti zigzag. Nah, itu yang dimaksud irama. Belum lagi kita jelaskan anak-anak dari irama ini. Nah, yang pertama itu ada regular. Jadi, irama prinsip, ataupun sebuah desain yang memakai prinsip regular ini, dia biasanya membuat pengulangan dari suatu bentuk di mana jarak dan bentuknya itu sama. Nah, ini biasanya sering dipakai pada desain border, atau bingkai, atau motivation. Nah, di kertas kadu juga banyak tuh. Tapi, yang paling kita kenal itu ada di batik. Dan contohnya bisa kawan-kawan lihat di gambar yang sudah disediakan. Kemudian, irama yang kedua itu ada mengalir. Jadi, seolah-olah pengulangan dari suatu bentuk ini menciptakan suatu kesan bergerak, ataupun dinamis, mengalir, ya kan? Kayak kita lihat nih, ada gambar tanah panah yang seolah-olah bergerak bergolombang. Jadi, bisa aja dia bergeraknya dengan kurva, spiral, atau lingkaran segala macam. Yang intinya, seolah-olah gambar itu bergerak. Ataupun ada yang seperti patahan tangga, ada yang seperti terongan, tapi ini bukan bulat. Lebih ke segi empat, cuman hanya kelihatan seperempatnya. Eh, nggak seperempat nih. Tiga perempatnya. Jadi, dia memberi kesan mengalir. Terus, poin selanjutnya dari irama itu ada progresif. Jadi, perulangan bentuk, tapi seolah-olah bentuknya ini dari kecil membesar. Seolah-olah kasih kesan tahapan. Dari yang sedikit demi sedikit jadi membesar. Gimana ya? Ini tidak persis kayak digambar. Ataupun contoh misalnya yang ada daun nih. Nah, ini kan daunnya bentuknya sama. Nah, terus disusun sampai sedemikian rupa. Jadi, seolah-olah daunnya dari membesar jadi mengecil. Nah, seperti tahap daun berkembang. Ataupun kebalikannya, daunnya dari mengecil jadi membesar. Terus, ada juga yang kotak-kotak nih. Ada kotak yang membesar, terus ke ujung makin ke ujung dia semakin mengecil. Jadi, itulah poin penting irama. Yang ada tiga anaknya. Yang pertama, ada regular. Kemudian ada mengalir. Dan ada progresif. Oke, jadi sekian pembahasan kita kali ini. Akan kita sambung lagi di bagian kedua untuk poin tentang fokus dan kesatuan. Sekian. Kalau masih ada pertanyaan seputar prinsip desain, jangan sungkan langsung aja di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe, juga tekan lonceng, tombol loncengnya. Supaya nggak ketinggalan teori-teori menarik lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.